Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga merupakan salah satu pengajar tematik di kelas 3 Karena pengajar tematik ini di kelas 3 ada 4 ya Ada Ibu Ayu, ada Ibu Gina, ada Bapak Usnu, dan Bapak Bapak Arif A Nah hari ini kita akan belajar tematik mengenai makhluk hidup Nah kalau kalian punya buku tematik 3A Silahkan buka di halaman 5 dan 8 dan juga 11 Nah hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup Perkembang biarkan makhluk hidup Dan kebutuhan yang diperlukan makhluk hidup untuk tumbuh Nah baik langsung saja Kalau ada bukunya silahkan buka halaman 5 Itu mengenai ciri-ciri makhluk hidup Nah jadi makhluk hidup ini berbeda ya dengan makhluk tak hidup Namanya saja makhluk hidup Artinya makhluknya hidup Nah beda dengan makhluk tak hidup Sangat berbeda Makhluk hidup itu ciri-cirinya itu yang pertama bisa bernafas Nah bernafas ya Coba bandingkan dengan spidol Nah spidol ini kan tak hidup Nah bernafas tidak? Tidak Nah dan benda-benda yang lain Ini di kelas ya Ada kursi, ada meja Itu tidak bernafas Nah yang bernafas cuma makhluk hidup Contoh makhluk hidup itu tidak hanya manusia ya Ada juga binatang Ada juga tumbuhan Nah kemudian ciri makhluk hidup yang lainnya Yaitu bisa berkembang biak Apa sih berkembang biak itu? Berkembang biak itu yaitu Bertanggung banyak Nah kalau manusia kan berkembang biaknya itu dengan melahirkan Kalau binatang ini ada tiga ya Bisa vivifar, ovifar, dan ovopivifar Vivifar itu apa? Vivifar itu adalah melahirkan Kalau ovifar bertelur Kalaunya ovopivifar Itu adalah bertelur dan melahirkan Nah itu binatang ya Jadi ada binatang yang ovopivifar Bertelur dan melahirkan Salah satu ciri makhluk hidup lainnya Adalah bisa tumbuh dan berkembang Contohnya saja kalian Awalnya bayi, kecil, rambutnya mungkin pendek Badannya kecil ya Sekarang sudah umur berapa? 9 atau 10 tahun ya Itu sudah bisa besar Ada perubahan Tidak hanya manusia Binatang ya Juga demikian Mulai dari melahirkan atau menetas dari tubuh Itu kecil ya Dan beberapa waktu kemudian ada perubahan Jadi melalui hidup itu bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangan Bahkan ada yang berubah Contohnya saja Nyamuk ya Waktu kecil Bisa berenang Lincah Lincah sekali ya Setelah besar Tidak bisa berenang Sama seperti capung Capung juga demikian Waktu kecil bisa berenang Setelah dewasa dia tidak bisa berenang lagi Jadi makhluk hidup juga bisa berubah Nah Salah satu ciri lainnya Makhluk hidup itu memerlukan makan Nah seperti manusia Kalian perlu makan kan setiap hari? Nah jangan tidak makan ya Bahaya Bisa sakit bisa macam-macam Binatang juga Bahkan ada yang berbeda-beda Ada yang suka makan biji-bijian Contohnya burung kuyuk Terus Ayam Atau burung pipit Atau masih banyak binatang lainnya Yang makan biji-bijian Biasanya itu burung sih Terus ada yang suka makan daging Contohnya itu singa Harimau Macan tutur Serigala dan lain-lain Ada juga yang suka makan rumput Contohnya seperti sapi Kerbau Banteng Nah dan masih banyak lagi yang suka makan rumput Dari informasi yang Bapak paparkan tadi Ada beberapa kesimpulan Nah apa kesimpulannya Ayo Nah yang pertama Bahwa makhluk hidup itu bernafas Terus Memerlukan makan Berkembang biar Tumbuh dan berkembang Berdasarkan informasi dari Bapak tadi Kalian pasti banyak menemukan kata-kata Bahkan mungkin kata-kata sulit Nah dari kata-kata itu Coba kalian bikin kalimat Nah misalkannya saja Kalian menemukan kata tadi makhluk hidup Terus bernafas Berkembang biar Tumbuh dan berkembang Dan makan Nah coba dari kata-kata ini Kalian berlatih bikin kalimat Tapi ini bukan tugas ya Bukan tugas Hanya sekedar Latihan kalian saja Nah jadi tidak perlu kalian Kumpulkan tulisannya Kalau oleh kelas Tidak perlu hanya sekedar latihan Bikin kalimat dari kata-kata Contohnya Contohnya Kata makhluk hidup Nah kalian bikin Kalimatnya dengan kata tersebut Contohnya Makhluk hidup Berkembang biar Untuk mempertahankan jenisnya Nah atau kalimat yang lain Makhluk hidup Berkembang biar Dengan cara yang berbeda-beda Nah contoh kalimatnya seperti itu Atau bikin Kalimat dari kata yang lain Terserah Nah fungsinya kalian belajar Atau latihan bikin kalimat apa? Fungsinya Agar kalian ketika Mau bikin Cerita Kisah Atau tulisan panjang Kalau sudah bisa bikin kalimat Terbiasa kalian Untuk menulis Atau membuat Tulisan yang panjang tersebut Atau cerita yang panjang Mungkin ini saja pelajaran kita Pada hari ini Salah kilat mohon maaf Atau segala kekurangannya Bapak akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh